Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana hari ini lancar Alhamdulillah ketemu Mas Hendrik dan teman-teman yang luar biasa ini ya Mas Ade ya saya dengar dari teman saya nih Mas Ade itu dulunya katanya seorang salah satu top leader ya di MLM tapi menarik mas karena gini seseorang yang memang meninggalkan masa lalu dunia katakanlah bisa dikatakan tidak baik gitu kemudian untuk menuju ke yang baik itu satu hak satu pilihan yang berat-berat bagus ya saya pengen tahu nih bagaimana dulu perjalanan ketika mainan di MLM karena kan banyak orang yang belum paham juga bahwa dunia MLM itu seperti itu ternyata sampai ketika titik baliknya tuh Mas Ade ya itu boleh diceritain nggak ke saya ya Bismillah ini sharing ya ini pengalaman pribadi yang semoga bisa menjadi inspirasi rekan-rekan semua karena pada prinsipnya kita akan punya perjalanan masing-masing tapi tema besarnya sebenarnya dua mau taat atau maksud kepada Allah itu aja tema besarnya mungkin bentuknya macam-macam Hai di perjalanan mengenal dunia MLM itu ketika saya kuliah Oke karena memang sejak SMA itu saya pengen jadi orang kaya lah itu suatu hal yang normal ya teman-teman SMA juga sama maka pilihan kuliah yang saya ambil juga setahu saya bisa jadi kaya ya dunia pertambangan maka saya kuliah di pertambangan nah justru di kampus pertambangan itulah saya mengenal industri multi-level marketing ada teman yang mengajak kalau diperkenalkan dengan sosok yang sudah sukses bisa melihat ini bisa lebih cepat nih suksesnya itu tapi pada kenyataannya juga namanya sebuah pekerjaan yang baru bisnis yang baru itu perlu ilmu nah di awal itu cukup tertatih-tatih untuk mempelajari itu ya mempelajari dunia networking kan karena sebenarnya di multi-level marketing yang paling penting adalah art of networking sebenarnya seni membangun jaringan sementara jaringan yang dikelola adalah manusia dengan macam-macam karakter dan bentuknya sehingga kan itu oh tapi disitu akhirnya menikmati sampai akhirnya bener-bener mencintai industri itu karena MLM itu kan ada banyak ada yang bener-bener money game artinya itu tipu-menipu lah jadi bener-bener gelobang-gelobang produk itu hanya sebagai kamuflase nah kebetulan yang saya ikuti itu MLM emang produknya berkualitas ada training produknya ada training support systemnya sehingga membentuk entrepreneurship yang tangguh itu ada gitu nah karena waktu itu kan saya belum ngaji ya belum ngaji fikih-fikih muamalah jangan kan fikih muamalah ngaji umum aja enggak ya karena waktu itu mikirnya jadi orang itu cukup jadi orang baik kaya sedekah sudah haji sudah surga di tangan kanan itu pemahaman yang saya cederhana dulu gitu karena nggak ngaji kan jadi nggak ngerti worldview-nya Islam itu kayak apa sebenarnya nah sampai akhirnya dari apa ya istilahnya newbie yang nggak bisa prospek nggak bisa ngomong nggak bisa macam-macam lah nggak bisa jualan berproses akhirnya bisa itu semua sampai akhirnya pernah menjadi founder leader dua MLM internasional ya 2007 itu dari perusahaan Malaysia kemudian dari 2010 itu perusahaan MLM dari Jepang akhirnya semakin mencintai industri itu saya semakin totalitas hingga pada akhirnya momentum titik balik itu tiba Masya Allah nah akhirnya saya mengerti dalam perjalanan itu karena bersinggungan banyak teman-teman ya ada teman-teman mengingatkan Mas Ade MLM itu nggak boleh loh saya waktu itu mendebat nggak bolehnya gimana saya worldview-nya masih asas manfaat ini donen saya nggak punya duit jadi punya duit kok yang sakit jadi sembuh lewat produk saya kok terus saya menjolimi mereka dimana kan ya tapi kan itu akat-akatnya bermasalah karena saya nggak ngerti ya akhirnya saya cuekin tapi ada satu poin yang luar biasa ya yang saya tangkap disitu teman saya itu menasihati saya itu ikhlas ikhlas jadi nggak ada namanya nasihat ikhlas itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri nggak ada nasihat beliau meskipun saya mendebat sampai akhirnya beliau juga nggak bisa menjawab argumentasi saya tapi itu jadi pemikiran bener nggak ya MLM ini nggak boleh oke MLM ini harap bener nggak ya waktu itu bimbang karena memang setelah saya pelajari ada perbedaan ulama memang ada yang membolehkan dan nggak cuma waktu itu saya belum belajar di dalam sampai akhirnya saya cari di internet temu buku siapa bilang MLM haram tanda tanya oh saya pikir ini jadi argumentasi saya tambang kan tapi setelah saya baca itu wah itu malah mengharap Wah saya kejebak ini kejebak sama judul ini nah tapi akhirnya karena masih asas manfaat dan ada sedikit takut kehilangan penghasilan sehingga itu tidak saya teruskan sehingga ada satu momen teman saya setelah satu pengusaha kuliner di Jogja itu undang saya undang pengajian di restorannya dia di lantai dua tapi saya nggak pernah mau datang nggak pernah mau datang ya karena memang nggak pernah ngaji kan tapi karena beliau ano ya apa terus-menerus ada perasaan sungkan ya hanya dorongan sungkan kelas saya datang nah disitu lah momen titik balik saya sebenarnya pengajian namanya islamic bisnis coaching saya baru mengerti ternyata konsep Rizki itu bukan karena pekerjaan kita bukan karena aktivitas kita Rizki itu minallah dari Allah pekerjaan kita itu yang menentukan datang kepada kita itu halal itu haram tapi disitu saya mendapatkan perasaan yang teramat lega Oh berarti kalau saya meninggalkan sesuatu yang ternyata nggak boleh rezeki saya itu di tangan Allah tidak berkurang tidak tidak akan pernah hilang gitu saya harus tinggal cari cara yang lain yang yang lebih baik itu ada ada perasaan lega tidak khawatir nah kemudian materi selanjutnya materi ajal ternyata ajal itu nggak perlu nunggu tua nggak perlu nunggu sakit nggak perlu nunggu kecelakaan orang mati kalau sudah sampai ajalnya sudah mati dalam keadaan apapun dia mau sehat mau sedang naik motor mobil nah disitu saya merasa takut nih kalau saya nggak segera berhenti MLM sementara saya pelajari ya pada Ustadz-Ustadz Fikih Mu'amalah itu menurut saya setelah saya pelajari itu ternyata lebih argumentatif lebih kokoh lebih detail yang tidak membolehkan nah disitu sebenarnya saya shock besar ya ternyata saya selama hampir 10 tahun itu menghabiskan untuk dunia yang salah itu ada perasaan menyesal gimana ya saya sudah menjermuskan mungkin kalau di total-total dari awal 20-an ribu member kemudian saya nggak mungkin minta maaf satu persatu sementara sisa umur saya itu nggak nggak ngerti harus berapa lama itu ada perasaan takut kemudian saya konsultasi sama istri ya diskusilah gimana pun ini ternyata nggak boleh itu nah ternyata istri saya support ya kalau nggak boleh Bismillah tinggalkan ya waktu itu langsung masuk fase yang ya dalam tanda kutip kurang secara finansial karena udah nggak ada apa-apa selain lagi kan ada beberapa bisnis konvensional dulu cuma sebelum kita berhenti DMLM sudah kita tutup karena banyak faktor karena banyak justru malah nomboknya dari bonus MLM kan gitu nah itulah masuk fase yang berat yang yang sampai pernah mau beli bensin aja sama istri nyari apa koin-koin dibawah sofa bawah lemari itu tapi alhamdulillah istri selalu support itu saya rasa faktor paling penting itu juga istri kalau istri mungkin tidak menerima ya mungkin saya stressnya dobel-dobel tapi alhamdulillah Allah karena seorang pendamping yang luar biasa yang support saya sehingga membuat saya itu kokoh nah disitulah memang pada akhirnya orang yang mengambil jalan hijrah itu tidak mudah karena jalan solusi kedepan saya dapat duit dari mana itu memang gelap gitu tapi justru itu yang saya rasakan bahwa ujian keimanan kita keyakinan pada Allah itu diuji yakin nggak sama pertolongan Allah di tengah kesulitan kamu untuk mengambil jalan ini gitu ya alhamdulillah selalu untuk kemudian meneruskan kajian rutin seminggu sekali itu belajar fikih mullah ketemu teman-teman yang hijrah itu atmosfer itu yang memberi kekuatan berjamaah itu memberikan kekuatan itu tidak berpaling sebenarnya banyak momentum untuk saya berpaling tapi alhamdulillah nasihat dari guru-guru support dari teman-teman itu membawa kekauan untuk mengambil jalan hijrah itu meskipun sulit ya pasti pasti sulit cuma akan kita ya harus menyadari bahwa ini sebuah harga yang harus dibayar begitu Mas Hendrik berarti kan biasanya kan itu orang yang ketika hijrah itu kan terus meninggalkan semua apa namanya yang di bisnis yang haram-haram dan katakan itu kan kadang-kadang ya kadang-kadang tidak didukung sama istri keluar dan sebagainya tapi alhamdulillah ya iya 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 tentangannya pada waktu kita iya 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 alhamdulillah waktu itu sudah 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 tahu ilmu Ya memang ilmu itu menjaga kita itu betul saya sangat mencintai industri MLM sangat mencintai karena industri industri produknya jelas support sistemnya jelas cuma waktu itu akad-akadnya saya enggak pelajar Setelah belajar masalah akad-akad Mu'amalah ini ya saya harus angkat bendera putih untuk untuk meninggalkan itu karena setelah saya pelajar yang membolehkan yang tidak menurut ukuran saya itu lebih kokoh yang tidak membolehkan nah tentu banyak teman-teman tahu saya berhenti mungkin yang diluar saya tahunya berhenti bukan karena alasan dorongan Fikih tadi sehingga banyak memprospek saya untuk jadi leader MLM kembali bahkan ada ide untuk jadi bikin MLM sendirilah kan punya banyak relasi-relasi pabrik itu nah tapi ya itu tadi kembali ilmu tentang cinta itu yang waktu itu menjadi saya menjadikan saya itu bisa bertahan ya guru kita akan mengajari cinta terbaik itu pada Allah dan Rasulnya ya kan Hai layu minu ahadukum hatta akuna ahabailahi min ahli wa malihi wa nasi'i tidak beriman seseorang sampai mencintai aku Rasul Muhammad melebihi apa hartanya keluarganya dan seluruh manusia cinta itu wujudnya apa sih taat ya sudah Bismillah ada fikih mu'amallah berdasarkan dalil dari Quran dan hadis yang disampaikan Rasul ya sudah saya sami nawatan yang taat meskipun itu secara faktual saat itu membawa kesulitan yang sangat luar biasa ya membawa perasaan yang sedih iya ya normal tadinya ada jadi tidak ada tadinya mudah jadi tidak mudah ya kan tapi keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan itu yang sangat berkesan ketika guru saya menyampaikan surat Muhammad ayat 7 itu intan surullahi yansur kumai sabit agamakum barang siapa menolong agama Allah Allah pasti akan menolongmu dan meneguhkan itu nah itulah yang selalu saya pegang suatu saat nanti semua ada saatnya ketika Allah akan menolong saya tinggal sekarang apa endurance daya tahan untuk bertahan dalam ketaat ini harus kokoh gitu nah itulah yang membuat tetap bertahan karena sudah ada ilmu yang menjaga itu sudah apa ya ilmu itu memang baru-baru menjaga ya sangat karena perbuatan kita itu kan atas informasi yang kita pahami yang informasi itulah ilmu ternyata ilmu itulah yang membuat perbuatan-perbuatan itu jadi berubah sikap kita pada orang yang kita kenal sama yang tidak kan juga berubah yang kita kenal kenapa kita sudah dapat informasi oh teman kita ini baik teman kita ini royal sama kita sebentar orang baru kan kita nggak ngerti sikap itu sehingga ya cuek aja kan kadang itu selamat menikmati